Intro Ini adalah hari terakhir gue di Jogja men Ternyata gue kayaknya gak akan nemu dinosaurus Tapi gak apa-apa men Gue cukup bersyukur selama 3 hari ini Gue bisa ngalamin berbagai aktivitas pecah Semuanya kayak mimpi men Tapi mimpi yang kayaknya mau ngasih tau sesuatu ke gue gitu Jalan-jalan men Gue kemarin mimpi gitu Kayak mimpi Mimpi apa pak? Gaji 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 Gua tuh kurang pintar untuk ada Jogja gitu Kayak gue kurang layak Karena Jogja kan kota pelajar gitu Sementara gue merasanya gue kurang terpelajar Jadi hari ini Gue mau tau Kenapa kota Jogja itu terpelajar banget Tindak-tindak Kang Mas Jalan-jalan men Yeah Jalan-jalan Yeah Jalan-jalan 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 woman Jalan-jalan men Jalan-jalan men Jalan-jalan cin Jalan 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 Manohara, kenapa ini Center of Borobudur Study gitu? Awal mulanya kita itu namanya Central of Borobudur Study Memang dibutuskan untuk orang-orang yang mungkin ingin mempelajari tentang Borobudur Manohara pernah ke Manohara gak? Belum Wah, dia harus kesini Manohara itu diambil dari Relay Jataka yang ada di Candi Jadi bukan karena Wah, saya belajar hari ini bener Gak salah namanya Center of Borobudur Study Jadi Manohara bukan nama artis doang Manohara itu adalah? Diambil dari Relay Jataka yang ada di Candi Borobudur Saya akan belajar tentang Borobudur Betul ke muda, aku tak peduli Betul ke muda, aku pikir belajar itu menggosankan Terlalu bercanda-bercanda Sementara mereka jawabnya serius banget, kasihan Gua mendingan dengerin sambil Naya kayak nanya-nanya Karena kan Naya lebih pinter Jadi hari ini dia akan merepresentasikan gua Mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan intelektual Mereka baik sama bercanda Jadi itu seperti semua Buddha di seluruh dunia? Ya, semua Buddha di seluruh dunia Ya, semua Buddha di seluruh dunia Dan mereka berbicara Oh, oke Jadi itu sangat baik Candi ya Ternyata setelah kita ngobrol sama para biksu Borobudur itu menjadi tempat jiaran suci orang-orang Buddha dari berbagai negara Mereka meditasi bersama dan melakukan puja yang dipimpin oleh seorang guru Jadi jebrau tuh seharusnya gak boleh banyak bertingkah di Borobudur Soalnya dia suka lupa bahwa candi ini memang tempat ibadah Aku ada keputusan Mengetahui hal yang perlu kau tahu Tapi oh, oh Harap aku mengetahui Iya Is it true that This candi is the biggest candi in the world? Ya I'm right about one thing One, two, three Bazar 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 Pendidikan tuh penting, Matt I wish I've learned it when I was young Sekarang kita mau lihat ada kegiatan apa aja sih di sekitar Borobudur Dari Manohara lo bisa nyewa Andong untuk jalan-jalan ke Desa Wisata Wanurjo Wah men, seru banget Lo bisa diajarin ngendarin Andong sambil disambut anak-anak yang sap-sop abis gitu sama lo Terus ternyata sekitar Borobudur juga ada banyak candi-candi lain Abis itu lo juga bisa lihat wayang-wayang gitu Kalau buat gue sih yang paling mantep itu pada saat gue bisa jalan-jalan di sawah Karena itu ngingetin gue sama masa kecil gue Saat-saat gue naik sepeda bareng temen-temen gue gitu Pokoknya zen abis Tapi yang paling kecah menurut Jebrau adalah tempat pembuatan Reng Ginang Dimana dia belajar buat Reng Ginang Karena ibu-ibu bisa bikin Reng Ginang yang keren Reng Ginang yang keren Reng Ginang yang enak Reng Ginang yang enak Reng Ginang yang asik Reng Ginang yang asik Reng Ginang yang asik Rang Ginang yang asik Gel Ginang yang asik Reng Ginang yang asik Reng Ginang yang asik Asik Tetap semangat ibu-ibu Ya Yeeeeyy Jangan-jangan men Gue sekarang udah balik di alun-alun Yogyakarta Sekarang kita mau ke Kraton Supaya kita bisa belajar gimana caranya jadi terpelajar Seperti orang-orang di Jogja Let's go Jogja itu merupakan kota yang rapah banget sih kalo buat gue Kayak semua orang tuh kayak senyum murah senyum gitu Terus kayak saling mau membantu gitu Mungkin karena dulunya ini kayak dereng hipster banget gitu Kayak dibilang ini kota sepeda jadi dimana kayak semua orang tuh naik sepeda kemana-mana gitu Jadi sepeda tuh hal yang pein abis gitu Apa itu Kraton? Saya sebenernya gak tau apa itu Kraton gitu Kraton itu dari kata Kratuan Tempat tinggal raja, rumah raja Jadi yang jadi raja disini harus menempatin Kraton disini Seperti Sultan Hamung Oh jadi ini dulu tempat raja? Ya sampe sekarang Oh sampe sekarang Oh jadi rajanya mana? Sekarang rajanya Sultan Hamung Gubernur X sebagai gubernur Oh saya gak bisa ketemu dia? Tidak bisa Ya Dari Merapi Oh ini dari Merapi Bener kan? Jadi ini diimpor dari Merapi? Ya ekspor dulu Oh di ekspor dari Merapi Kok impor tau masih dalam negeri? Oh iya Berarti kalau di dalam negeri apa? Pordon Impor Impor Jadi pasti ada kayak Ada kayak fosil-fosil dinosaurus yang kayak disini gitu pasti Saya boleh gali-gali gak? Kalau di gali-gali gak apa dalamnya? Oh tanah Tidak 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 Itu namanya ketuk-kenon Apa? Ketuk-kenon Oh ketuk-kenong Makanya Karena bunyinya kenong-kenong-kenong gitu ya kan Bu? Hahaha Di Keraton Gua banyak belajar tentang filosofi dan sejarah orang Jogja men Kayak Naya cerita tentang Raden Saleh Satu-satunya pelukis lokal yang bisa ngelukis keluarga Keraton men His famous work itu Lukisan Pangeran Dipongoro pas dia di hianati sama Belanda Oh I didn't know that Till now Abis itu Gua dikasih liat meja dimana Sultan Hamengkubono ke-9 Ngerencanain serangan umum 11 Maret Sama bro-bro nya gitu Bersejarah banget men Gua udah tau kalo Sultan Hamengkubono ke-9 tuh hipster men Dia hobi foto pelarulit Ini semua awesome banget buat gua Dan menurut gua Kalo ada objek yang awesome Lo harus shuffling di depan objek itu Jogja itu kan dari dulu kayak Ini tuh kesultanannya tuh selalu ada gitu Selama 10 generasi Jadi gua belajar kalo sesuatu yang lo jaga gitu Dan terus lo bina Terus kayak lo ingatkan Terus-terusan itu tuh akan bertahan lebih lama Kayak tempat ini Kayak Jogja gitu Tindak, tindak Mas Monggo Men Kalo lo mau makan seperti raja-raja Keraton Lo harus ke Baleraos Yang tadi gua makan adalah Rangkaian nasi penuh filosofi yang sering disediakan dalam berbagai acara adat di Keraton Katanya ayam itu menyimbolkan kejantanan Gua merasa jadi pinter kayak seolah-olah filosofi dalam hidup gua tuh bertambah lagi gitu Gua bertambah bijaksana gitu Kan selama kan pada istirahat Gua ga mau menyanyiakan hari terakhir gua Jadi gua memutuskan untuk kayak jalan-jalan sendiri gitu Karena kadang kita butuh moments of solitude Kayak waktu untuk menyendiri gitu Supaya kita bisa sosok mikir wise-wise gitu Supaya kayak keliatan bijaksana gitu kalo diliat Eh itu ada orang lagi sendirian gitu Kayaknya dia lagi berpikir bijaksana-bijaksana gimana gitu deh Makanya gua pengen jalan-jalan sendiri Supaya gua bisa kayak keliatan bijaksana gitu Dan tambah terpelajar Gua pengen jalan-jalan aja di Jogja Karena menurut gua Jalan-jalan tuh kayak Pacaran men Kayak Lo kalo mau pacaran lo harus mengenal Sesuatu mengenal kayak cewek lo atau apa dulu kan Sama kayak jalan-jalan men Kayak lo harus mengenal tempat ini dulu gitu Kenapa jalan-jalan supaya kaki lo tuh punya relationship sama tempat ini gitu Jadi kalo ditanya lo yang ngapain gitu Gua lagi ini relationship men Gitu Ya lu lagi mau minum apaan? Kopi apaan men? Apa itu? Namanya Kopi Joss Kopi apa? Kopi Joss Langsung Joss gitu ya Bu Wow 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 Yassh Wow Joss banget men Oh my god men Oh my god men Joss banget men Yoi Membuktikan kalo Ronjoknya tuh terpelajar banget Mereka bisa menciptakan Pemanas minuman Kalo kita kan cuma ada es doang gitu untuk mendinginkan minuman Ini udah kayak 20 menit kita biarin tapi tetep panas Gila Arang men Jadi kalo minuman lo kurang panas Arangin men Joss banget Weee Weee Kono Choroko Kono Choroko Kono Choroko artinya apa? Kono Choroko Kono Choroko Kono Choroko Kono Choroko A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, M Yeah Dinosaurus Men Percaya gak lo men Gua ketemu tugang beca Yang tau dimana ada orang-orang jualan monster Pro mau liat monster gak? Hah? Mau banget men Men Gua disarang pembuatan superhero Kita lagi ada di Studio Jutuhku Tempat dimana Superheroes are made Dan Ini partner gua Ini yang paling the best menurut gua Yang paling kayak wow banget Adalah itu Garuda men Wow Kayak super indonesia abis gitu Men Jutuhku tuh kreatif banget men Kostum-kostum buat mereka aja bisa di ekspor ke luar negeri Mereka adalah The brains behind of this Super awesome workshop Kenapa Kalian sangat berpelajar? Karena kita tinggal juga tanpa pelajar Gak kepikiran ya Gak kepikiran ya 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 Gua suka di gua banget sih Jadi tangan gua kayak raptor gitu Tapi gua punya pedang gitu Jauh-jauh men 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 Hari ini gua Merasa super terpelajar abis Di Jong Jayet itu emang auranya kayak Aura belajar banget gitu Aura yang mengedukasi abis Gua gak tau Kayak Harus gimana lagi supaya gua tambah pinter Ben Gua tau supaya gua tambah pinter gimana Kita harus masuk ke Taman Pintar Gua merasakan perdamaian Nusantara men Bukan sekedar perdamaian secara individual Tetapi secara Nusantara Indonesia Tanah air Taman Pintar tuh musim ilmu pengetahuan yang interaktif banget men Gua sih seneng banget Karena gua ngerasa semakin pintar Seperti kayak akuarium yang pecah Oh my God Oh my god Dinosaurus Tyrannosaurus Ces scanner Tyrannosaurus Gue yang ketemukan Dinosaurus gak 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 Recebkan Gimana somber HA! 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 Abis dari teman pintar, gue udah suruh balik ke jutu aku gitu. Oh my god, ternyata mereka bener-bener ngasih gue surprise, men! Mereka gak cuma buat superhero, mereka juga buat DINOSALON! Saat gue nerima kenyataan dan go with the flow, akhirnya gue ketemu apa yang gue cari, men. Makan burung. Buat gue, the destination is not the end. But the journey, that's what matters the most. Makanya, gue traveler sejati. Karena gue suka jalan-jalan, men. Sekarang adalah saatnya gue menikmati Jogja bersama teman-teman gue. Yeah! Tak ku sangka ku bertemu dengan dinosaurusku disana. Oh! 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 Jogja, ada DINOSAURUS-nya. Oh! di Jogja ada dino di indosaurus di Jogja di Jogja asli uang ketemu dinosaurus di Jogja di Jogja asli uang ketemu dinosaurus di Jogja di Jogja gabung ada dinosaurus berjalan di Jogja di Jogja gabung I love Jogja! Di Jogja, nggak bohong, ada dinosaurus terjalan Oh, 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 dinosaurus Jalan-jalan, men Oh, 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 dinosaurus Oh, 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 dinosaurus Dinosaurus, men! Jalan-jalan, men! Jalan-jalan, men! Halo semuanya! Makasih ya udah nonton kita dari episode 1-4 Kita mau kasih quiz supaya kalian bisa dapet hadiah, ya nggak? Yup, quiznya adalah Berapa kali kata jalan-jalan, men diucapkan di episode 1-4 Yogyakarta kali ini Kayak misalnya gue ngomong, jalan-jalan, men, ini sekarang dihitung Jalan-jalan, men, ini juga dihitung Jalan-jalan, men, ini juga dihitung Kalau jalan, men, jalan? Kokmu yang kayak cuma Jalan, men, 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 jalan, jalan Makan-makan, men! Itu nggak dihitung Dan kedua, kemana kita harus pergi di next destinasi selanjutnya dan apa alasannya kita harus pergi ke sana? Kirim jawaban kalian ke... Sini, 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 sini Hadiahnya adalah... Ukulele, jalan-jalan men Dan dua paket desa Bejarjo, kalian bisa cave tubing di Gua Pindul, river tubing, dan caving di Gua Gelati Tapi itu belum termasuk akomodasi dan transport Iya, tiketnya bayar sendiri gitu, sorry ya Ntar ketemu patung kijo Kalian juga bakal dapet hadiahnya t-shirt dari malesbanget.com dan t-shirt dari faladu.com Dadah Peace out, yo Jalan-jalan men, itu juga dihitung ya 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 Terima kasih.